Akibat kekurangan ruang kelas siswa-siswi sebuah madrasa Ibtidaiyah di Kecamatan Penengahan Lampu Selatan terpaksa harus belajar bersekat riplek. Kondisi menyedihkan ini telah terjadi sejak beberapa tahun lalu. Sayangnya belum ada perhatian dari dinas terkait akan kondisi tersebut. Yayasan Pendidikan Islam Madrasa Ibtidaiyah Nurul Hidayah yang terletak di desa padan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampu Selatan ini hanya memiliki tiga ruang kelas, tempat belajar mengajar. Sedikitnya ada 79 siswa yang setiap harinya harus belajar dengan kondisi kelas yang tidak layak tersebut. Tak jarang pada kondisi tertentu, Sang Guru menggabungkan siswa dalam satu kelas dengan pembatas berdinding, tripek seadanya. Terganggu nggak? Terganggunya gimana? Ribut. Ribut. Kalau Bas Dusan lagi nerangin, disini gimana? Diam disini ya. Kondisi yang sudah berlangsung selama lebih kurang 17 tahun ini belum pernah mendapatkan bantuan sedikitpun. Ada pun untuk menyiasatinya, sudah pasti ruang yang ada itu kami bagi-bagi menjadi dua ruangan dan yang lorong sempit di antara kantor dan kelas itu kami pakai juga untuk ruang kelas. Sudah berkali-kali mengajukan rehat, namun hingga saat ini belum juga ada bantuan. Pihak pemerintah, kabupaten maupun provinsi belum juga memberikan bantuan terhadap kondisi yang memprihatinkan ini. Walaupun kami tahu bahwa beberapa pemerintah kita ya cukup memprihatinkan. Bahkan ya tadi saya katakan mungkin saudara melihat di satu lembaga, itu baru satu. Masih banyak lagi tempat lain yang seperti itu. Oleh karena itu saya berharap ada keterlibatan semua. Hati-hati baik pemerintah daerah, kementerian agama, bahkan kalau kuduh pengusaha-pengusaha yang ada di Lampung Stantan juga ikut memikirkan bagaimana pendidikan di Lampung Stantan akan lebih baik ke depan. Tim Liputan, Kompas TV Lampung